Assalamualaikum, salam sehat youtube, ketemu lagi dengan Radal05 kali ini saya akan praktek membuat Chaser 4017 dengan sumber clock menggunakan RGB 3 warna karena adanya permintaan dari salah satu kalian oke kita lihat dahulu hasilnya, saya menggunakan tegangan 12V kalian perhatikan hasilnya bila menggunakan sumber clock dengan RGB selamat menikmati selamat menikmati bagaimana rangkaian dan cara penyulerannya? sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis, klik yang berlambang lonceng rangkaiannya seperti ini dengan menggunakan IC4017 ini LED output dan ini LED RGB sebagai sumber clock kalian perhatikan pemasangan RGB nya jangan sampai terbalik anoda LED RGB ke pin 164017 tegangan input dapat kalian gunakan mulai dari 3,7V sampai 12V yang dirubah hanya besar R1 dan R2 karena menggunakan jenis LED yang hampir sama maka R1 dan R2 besar sama dapat kalian perhatikan pada tabel mudah bukan? lalu penyulerannya agar tidak perlu PCB pertama kalian siapkan LED output sebanyak 10 buah disini saya menggunakan LED umum warna biru pertama kalian gabung kaki katoda LED kakinya yang lebih pendek seperti ini oke saya gabung semua anoda katoda LED sebelum lanjut kalian cek dahulu apakah LEDnya nyala saya cek ya semuanya nyala untuk memudahkan penyolderan kalian teguk saja pin kaki IC4017 seperti ini lalu kita pasang LED RGB nya kaki anoda yang lebih panjang solder ke pin 164017 oke saya solder pin 16 dengan anoda RGB karena saya menggunakan tegangan 12V karena saya menggunakan tegangan 12V maka saya pasang R1kohm pada pin 14 sekaligus kaki katoda RGB kemudian ujung R1kohm pada pin 154017 yang juga sebagai titik negatif kemudian sisa kakinya saya beri sisa pemungkus kabel dan saya solder ke pin 134017 lalu pada pin 13 saya beri kabel negatif lalu saya gabung ke pin 8 kemudian pada pin 16 saya beri kabel merah lalu saya beri shrink sync pada positif dan negatif dan tinggal dicoba apakah RGB nya nyala ya nyala tinggal menggabungkan output dengan LED lalu saya beri kabel pada semua anoda LED dan agar mudah semua saya lem dahulu pada triplek lalu solder LED 6 ke pin 1 LED 2 ke pin 2 LED 1 ke pin 3 LED 3 ke pin 4 LED 7 ke pin 5 LED 2 ke pin 5 dan LED 8 ke pin 6 LED 8 ke pin 6 kemudian LED 5 ke pin 10 LED 4 ke pin 7 LED 4 ke pin 7 LED 5 ke pin 8 terakhir LED 9 ke pin 9 LED 9 ke pin 9 kemudian R1 kilo ke gabungan kathoda ke negatif saya solder ke pin 8 dan ke gabungan kathoda selesai mudah bukan saya coba dahulu ya nyala ya nyala sepertinya oke lalu saya lem agar kokoh selesai tinggal dicek ulang dan dicoba oke sekian praktik saya kali ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai 밤